Hai yoke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya DETAMESCAMPUR jangan lupa apanya tok-toknya yaitu 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 komple lagi bersama saya DETAMESCAMPUR edisi di konten kali ini ya di hadapan kalian udah ada si shogun pengaritan shogun legend shogun ngeramat boleh ya ini untuk hasil dari Trabas kemarin pas rame-rame sama Mas Yode sama Mas Nanda sama Mas Bayur ini eh mengakibatkan sok depan ini gancet beliau skok depannya ini nah ini 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 bisa kalian lihat sendiri untuk skok depannya yoke ikan boh kena opo cok piercing gancet opo asis yang gancet neng jeru jadi posisi di skok kan itu masih bisa cuma jadinya itu udah nggak bisa nganu opo jernih tidak leluasa lagi geraknya yuk tidak kayak pas kemarin-kemarin awal-awal tak bawah itu udah enggak kayak gitu yoke gancet Soe Cok nih tak kasih lihat ya Hai nah ikhina di skok nekiwish ambles rakelem balik cok kira-kira eh apanya ini yang trouble nih ya skok depannya ini udah rusak udah udah rusak lagi yuk kemarin skok orinya udah rusak terus diganti skok e-making juga nih skok e-makingnya rusak juga harus tapi rapopo lah tanggahnya sendak rewel yoke di kesempatan konten kali ini ya saya mau uji coba mau dicoba apa ya Mas Aditnya ini saya mau dicoba untuk sogun pengaritan mau tak lepas kenalpotnya yuk saya mau dicoba sogun pengaritan tanpa kenalpot apakah bisa jalan atau tidak apakah mesinnya bisa bunyi atau tidak yuk kita langsung coba saja ya karena sekarang lagi marak-maraknya operasian kenalpot Brong yuk jadi timbangan nih mengku resiko bulu yuk jadi kita lepas aja kenalpotnya yuk ini yang sedang menjadi momok pembicaraan di semua kalangan pecinta modifikasi motor bolu yuk aduh waduh 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 saya kiki eh apesnya para pecinta modifikasi motor yuk tahun ini yuk tahun apesnya untuk para pecinta modifikasi motor khususnya untuk yang motornya ccc besar pakai kenalpot Brong itu sekarang lagi tahun apesnya bos yuk termasuk saya wesh sing pertama yuk efeknya itu mengarah ke produsen kenalpot sing jelas yuk dagangannya tadi opo yuk tadi sepi sekarang dengan maraknya aturan seperti itu untuk produsen-produsen kenalpot itu mengeluhkan untuk dagangannya itu sekarang untuk penjualannya itu menurun bolu yuk ya mau gimana lagi bos aturannya udah keluar kayak gitu ya kita kita itu cuma bisa nurut sama nurut aja bos yuk nemeh ngeyel yuk tetap kalah bos percuma bos yuk jadi ya kita nurut dulu aja ini bautnya kok kenceng tenan cok bautnya rasa dicobot cok oh iso 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 tapi perlahan yuk alon-alon gitu soalnya ini yang copot buat eh yang copot bukan baut waduhannya ini copot selalu nih semure bolu yuk lepas semuanya ini soal baut waduhannya kewis macet bos loh ini kok keleherannya udah anget juh padahal belum tak panasin ini motor bos ya ya timbangan nih anu bikin ribut ya kita lepas aja kenalpot nah kelapotnya kita lepas aja wes mending rasa kenalpotan bos dikiko hangel yuk kemarin pas masang itu gampang bos kok sekarang mau lepas itu susah ya ini efek eh terlalu lama enggak enggak dianuh enggak dilepas dulu yuk jadi yang lepas itu baut selanang aneh ah kini tak selesaikan dulu bentar ya oke ini untuk bautnya sudah terlepas lagi kebetul karoikine jok karo lanang anegi woyoh enjel anjel yoh aneh eh langsung kita eksekusi saja kita copot semuanya ini kemarin ah banyak yang ngenoh banyak yang tanya ini Mas itu kok di jiret pakai kabel apa kuat ya buktinya eh tak buat rabat sampai ke angruk ranis itu bisa PP pulang pergi yuk kenalpotnya kiaman cok walaupun cuma diikat kabel kayak gini ya mau gimana lagi soalnya untuk dudukan kenalpotnya ini enggak pas belum yuk untuk dudukan kenalpotnya kira pas ya karena saya menggunakan selincer bekas pakai tadi yuk klaim-klaimannya kira pas cok setapi rapopo timbangannya bikin gaduh kenalpot Brong sekarang itu udah kayak nganupus yuk ngungkuli maling neng jalan cok kita lepas aja kenalpotnya ini melepasi gimana ini cok kok agak susah ini ngungkuli ngelepasi eh kemarin masuknya gampang matulnya dianggul kipi yg cok cc 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 seh kemarin masuknya gampang ini kok luarnya jadi susah ancok matulang iltonan coy gitu Oh wah harus sabar ya Nah gikari matulnya toiki yang lebih jok gari matulnya tokyo anggel tenang ila cuk ah ah resumetui kejok Oh malah malah kita lepas dari sini saja ini nah kita lepas dari sininya saja jari kue nah oke ini untuk kenal potnya udah udah tak lepas posyo kitimbangannya nganu timbangannya ke tilang kita lepas kenal potnya saja rasa nangguk kenal pot Bos wes nek kayak ini kan jadi aman nanti tinggal jadi perkara lagi motor nggak kenal potan akan saya tilang Wah piye kikarepecok yuk motor kenal potnya bro ditilang motor nggak dikenal potnya ditilangi kikarepe apa coq Oke ini tak siap-siap dulu nanti kita tes drive sogun pengaritan tanpa kenal pot beliau Oke sebelum berangkat kita cek dulu bensinnya ini kemarin sepulang dari Trabas pas rame-rame itu belum tak isi lagi itu bocok Wah nganu di kumban teles cok ini kemarin pas keangkruk manis pulangnya kujanan yuk karet copot eh eh begle udah kencuk ini bote mumbul HP nanti lepas begle nya malah bahaya bos begle mes copot bote cok ngerontok ikp motor ini kok bisa sampai pada lepas ini padahal motornya nggak geter sama sekali bos masih bensinnya masih nanti kita belikan di eceran saja apakah motornya mau nyala atau kalau tidak motor tanpa kenal pot bos mudah-mudahan bisa nyala eh 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 kok bunyinya kayak anu yuk ancok kosong ini kicomoni nih cok serba salah kita jadinya yuk ternyata bisa buat jalan bolong oh mah hahaha 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 gila nih pol suaranya cok mata nih ini paling gila nih dibandingkan dengan menggunakan kenal pot brong tanpa kenal pot aduh kaku weteng enak gitu ini paling gila nih suaranya yuk suaranya lebih gila nih dibandingkan dengan menggunakan kenal pot brong tanpa kenal pot lebih gila nih suaranya lebih gila nih suaranya bolong aduh 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 ternyata bisa jalan yuk motor tanpa kenal pot cuman untuk powernya mungkin kurang bos hahaha 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 motornya nggak nggak kenal pot cok mata nih oke 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 kita carikan bensin dulu yuk kita belikan bensin dulu ini asuk feelingseng di sini-sini pol su hahaha hahaha belok kanan bos tak kira itu setahu saya motor nggak ada kenal poteki nggak bisa buat jalan ya setahu saya ternyata bisa bos ternyata suaranya lebih gila nih ya kita bawa jalan-jalan santuy aja kisah gom lah yuk cok kontaknya tak cek leseh yuk bawa nilang suara nih cocoknya terus nanti ketemu polisi ini gimana yuk nggak ada kenal potnya tinggal di tilang pakai kenal pot bro di tilang yuk serba salah bos aduh 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 parah 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 tak cek sound dimana yuk tak cek sound disini aja ini disini sepi bos seh tak belok seh untuk bunyi langsamnya lucu banget yuk kaya balon bos kaya balon yang kena angin itu bos aduh 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 sekolah mati cok ngarep cok wes kini baik wes aman nengkini aman koyong selipan ngenung selipan kelapa bro yuk kok bisa kaya gini suaranya yuk koyong selipan keku nah ini ngeri sih motor ini super 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 nganu ini tangguh ya terlalu tangguh ini motor ini menurut saya bos edan edan gawe trabus model opo woi perangannya rusak coba paling oke sih kalah coba tak kasih kenal pot standar apa nggak oke tak kasih kenal pot bro walaupun bocor apa nggak oke untuk trabus apa nggak oke boleh ya sekarang nggak pakai kenal pot apa nggak oke boleh ya walaupun suaranya agak eh agak gila nih kayak gini ya gila nipol ini suaranya ini kedengeran atau enggak nih suaranya lucu yoh naik nggak pakai kenal pot yoh kita coba buat nyoba tarikannya yoh ya untuk tarikannya sih masih masih jauh yoh masih enak agak-agak ngelosan dikit bos agak ngelosan dikit ini tapi eh disarankan ya tetap tetap enak pakai kenal pot bos walaupun kenal pot standar yoh ini nggak pakai kenal pot sama sekali hari malah suaranya kayak apa yoh ngecamprang bos ngecamprang kau hahaha hahaha gue 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 aku tengok lewat kanan aja cari boku bensin dulu ya hahaha naik modelnya kayak gini malah jadi kayak kenal pot nganu yoh kenal pot standar di bedel kenal pot standar di sedet polo yoh kalau di daerah saya namanya namanya di sedet kalau di daerah kalian namanya apa itu mungkin beda istilah yoh naik disini eh motor motor yang suaranya kayak gini namanya itu di sedet kenal poti di bedel yoh jadi suaranya itu jadi lebih cemprang belum YouTube mata nih ayam naiknya bangkira gelok kanan kiri bosenur popi ayamnya yoh oh ya buat kemarin yang tanya Mas Adit jadi beli kambing atau tidak jadi boleh yoh Mas Adit udah beli kambing kambing nggak kambingnya kok nggak ada dirumah yoh kambingnya Oh ono boi kecok KPP Sipo yu necok enak turun yang nguma Mas hahaha saya kemarin udah beli kambing yoh cuma adikarenakan posisi saya itu di rumah nggak punya kandang kambing jadi untuk kambingnya itu tak titipin ke nganu yoh ke orang yang jual kambing kemarin lor untuk kambingnya belum tak bawa pulang yoh kambingnya masih di penjualnya tak titipin ini bos kino bakul bensin cok nanti yoh oi kiki wah tutup cok bakul bensinnya tutup tak cari bakul bensin lain bos ini untuk plus minusnya naik kenal pot dilepas itu apa saya belum tahu yo plus minusnya kenal pot eh plus minusnya motor tanpa kenal pot buat yang tahu bisa komen di kolom komentar menggul untuk plus minusnya apa aja motornya nggak pakai kenal pot yoh tapi untuk dari segi tenaga dan akselerasi sih nek menurut saya itu sama aja cuma agak sedikit kengelosan dikit yoh agak sedikit kengelosan ya karena nggak ada yang buat yang anu yoh apa jenangnya buat nahan apa udara yang keluar dari exhaustnya tuh harus ada kenal potnya nih biar nggak kengelosan cok tapi selama pemakaian ini akman sih cuma nggak tahu efek samping yang ditimbulkan dengan menggunakan kenal pot eh kenal pot motor tanpa kenal pot ini efek sampingnya belum kerasa yoh malah suaranya malah jadi jos bos yoh iki joh jos tarik waj kuncinya tiba cok untung cemantel yang sikit loh misalnya tak cek liwai kuntae timbangane uculku raisong bukak jok polo lewat dia kurusai hahaha tetap ada efek meledak-ledaknya yoh tetap ada efek meledak-ledaknya ini cuma tidak tidak terlalu anu tidak terlalu keras yoh kemarin efek meledak-ledak itu karena motor saya masang leherannya itu bocor polo yoh untuk leherannya ternyata tidak PNP tidak PNP sama blok mesin bos kemarin ada yang ngasih saran suruh dikasih anu mas Hadid apa jenengi bos kenalpotnya di double wah ini soalnya nek bos kenalpotnya di double bos yoh untuk bautnya itu gak bisa baut bos gak sampai jadinya yoh orang kemarin aja tak pasangin apa jenengi tanpa bos kenalpot yoh tanpa bos kenalpot itu anu apa pas bautnya itu sedikit banget yoh bautnya makan beratnya itu terlalu sedikit bos jadi nek ditambahin bos bosan lagi yoh bisa kalian bayangkan sendiri gak bisa dibaut polo yoh ini udah di jalan raya bos nyabraknya yoh nyabraknya yoh jangan lewat jalan raya gak enak bos gak enak naik kecekel hahaha lewat sini aja kita lewat jalur desa-desa bosku yoh belok kiri asli nek langsam ki nek langsam suarane ngisin ngisin nih pol kayak gitu bos kayak gitu bos suarane bos hahaha aduh ya ini karna saya tuh penasaran yoh soalnya kemarin saya petuan sama motor petuan sama motor bebek itu kenalpotnya kok gak ada eh motornya kok gak pake kenalpot ya ternyata rasanya dan suaranya itu kayak gini yoh gila nih polo suaranya gila nih pol ini untuk sekoknya udah udah gak bunyi jedak jedak ini karena efek gancet mungkin ini ah sekoknya gancet jadi sekoknya udah gak bunyi dak 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 ini udah sembuh dengan sendirinya yoh tapi sekoknya gancet bos oh masih deng sedikit yoh waduh 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 gila nih pol gila nih pol gila nih pol suarane cok kita coba geber lagi yoh disini aman gak ada orang bos nah kalian bisa dengarkan sendiri suara langsamnya yoh seperti ini bos suaranya bos waduh 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 asal astaghfirullah thiam galak man yoh tak nyoba terabas jalur sini nih ini kemana ya Apakah ada jalannya atau tidak ini Wah kayaknya udah mentok bos sampai sini toh ya Oh mentok 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 bos mentok sampai sini toh Oh ini yang buat nganu buat mandi nih namanya disini belik yoke di daerah kalian apa namanya saya kurang paham nek di sini beli tempat yang biasa buat mandi atau nyuci pos malah jalan buntui menjelajah tipis-tipis ya kita menjelajah tipis-tipis kaspok lo kicocote hahaha suaranya gila nih pol bos panggal lo sinek saya sih iya kipok ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke pom bensin ya dari tadi nggak nemu enggak nemu bakul bensin neceran bos ini mau tak isi di pom bensin aja mau tak isi di pom bensin ini untuk sogun pengaritan tanpa kenal pot yuk hahaha mudah-mudahan enggak ditertawain pegawai pomnya bos wajoh wajoh onono wajoh kicok kita bawa ke pom bensin yuk kita lihat reaksi tukang pomnya ngisi sogun pengaritan yang tanpa kenal pot ini bos saya dengernya aja ini aku weteng yuk motor kok suara nih kuyung ini gitu mata nih mata nih percaya 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 hati-hati dalanya saya ini nganu bodol yuk dalanya udah bodol musim mudan cok buh becai nganggu mesin motor cok becai nganggu mesin motor kayak mau cok ya biar nggak capek mungkin ya biar nggak capek becaknya mesinnya dipakai nganu mesin motor bos ya bentar lagi nih sampai di pom bensin kita isi pertalit saja bos net disana itu nggak ada turbo yuk di pom bensin sana itu nggak ada turbo kita isi pertalit saja biar banyak isinya bos salib vario cok oke bentar lagi kita ambil kanan ngisi bensin sih lor beneraka satan yuk kita isi bensin dulu marah seki mongsi jicok bohono polisi wiskun wai tambah angin lurusannya naik motor tanpa kenal pot ini bos wisk matain isi ya ini tak isi pertalit dulu besok besok tak isi turbo lagi abis ini tak pasangin kenal pot standar aja yuk biar aman bos lho iken orang pelewunan tak isi selikor wai selikor wai itu 21 ribu bos antri sih yuk sabar pertalit yuk antri ini gicok naik pertalit waktu turbo yuk jamin rantri suwetan yuk suwetan yuk motor tander kulak bensin ini gicok ngisi neo penuh cok wah kulaan bensin ini gicok selikor wai iya ngisi merah 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 telat air ep gip ada sedikit ya gak ada ngulipi suaranya nganu jangan cuy soalnya ini santai loh mas jalannya sih oke lanjut kita isi bensin tinggal gas lagi banter ya iso tenang wah giginya papak tau lor giginya papak tau biasa bawa motor rasio 5 rasio 6 ya bawa rasio 4 itu kurang kok rasio 6 aja biasanya kurang minta digigi lagi ya ini rasio 4 ya kurang pol bos ya untuk rasa penasaran saya akan motor motor tanpa kenal pot sudah terobati misalnya penasaran nih ya kita itu harus mencoba biar tau rasanya ternyata rasanya itu kayak gini motor motor tanpa kenal pot rasanya suaranya kayak gini bos suaranya bos gila nih pol cok mata nih mata nih alas alas mobilnya belok mobilnya belok mobilnya belok talib baik cuma untuk kesimpulannya untuk kesimpulannya itu motornya jadi kengelosan belok jadi untuk powernya itu powernya gak ngumpul belok kengelosan nah biasanya buka gas langsung sedut gitu ini gak bos jadi ngeler motornya itu tau sih yang saya rasakan suaranya cucuk oke ini kita udah sampai di jalan sawat-sawakan ya tadi gak berani kita bawa terabas jauh soalnya bensinnya belum besi ya ini udah isi bensin mari kita bawa terabas lagi bos raspol masih bisa kenceng loh ternyata loh bos oke persiapan ambil kanan persiapan terabas bos yuk siap-siap cg-5 speed gaspol wah bukan terpol ini cok top speed ini jalan ini enak bisa gawin top speed cok ada bawa bawa bapak lagi ngarit lompok pak lanjut itu kuih udah bisa dilewatin apa belum ya jalan sini yuk kayak-kayaknya kok belum yuk jalan lompok karena ini nanti nanti calon-calonnya buat jagungan enak sini nih jalan baru cok oke dalam nanyar iki wah cuma belum tuntas kayaknya yoh dalam nanyar durung tuntas ya jadi anu yoh jadi bagus ini dalannya ambapol cok aduh waduh waduh iki perung atas po yoh oh wis wis ga lewat ding aman aman udah buat lewat wah ini jalan yang kemarin mau tak buat ngetril sama mas yudis yoh tapi untuk pengerjaan jalannya udah mulai dikerjakan jadinya yoh ga enak bos nggak jadi buat ngetril sini yoh Ha 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 zapadar certo yapadara tau gimana ngagalnya kayak gitu bust belok kiri bos salib baik salib baik ya jangan heran saya lagi gabut ya saya lagi gabut akhirnya rasa penasarannya terobati boleh ya udah enggak penasaran lagi motor tanpa kenal pot ternyata bisa jalan bos langsung kita bawa pulang aja nunggu mesin dingin nanti kita pasangin kena apa standarnya lagi ya ya raman bos oke tinggal ambil kanan wah cacah sekolah udah mulai ya oke mungkin untuk konten kali ini saya cukupan dulu sampai disini yoh saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah melihat video ini dari awal sampai air dan tidak pernah bosan ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel youtube saya below ya oke saya akhiri sampai jumpa di konten saya yang berikutnya below wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa banyak tok toknya izin ya